Kita ke informasi lain, pemerintah waspadalah saat bekerja di antara aliran listrik, pemerintah. Di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, seorang pegawai honorer dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tersengat arus listrik hingga terjatuh dari papan tekelamu setinggi 8 meter saat hendak pemasang baliho. Meski warga sekitar sempat berusaha memberi pertolongan, pemerintah nyawa korbanta dapat diselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Asrijal meregang jawa setelah terjatuh dari papan tekelamu setinggi 8 meter saat pemasang baliho. Tubuh pria berusia 35 tahun asal Kelurahan Kolakasi, Kejabatan Latam bagai Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ini bahkan diduga sempat termental akibat sengatan kabel listrik yang bersinggungan dengan papan tekelamu di desa Baula hingga menimpa atap kiosk. Meski warga sekitar sempat berusaha memberi pertolongan, nyawanya tak tertolong dalam perjalanan menuju rumah sakit. Terus saya dalam rumah, setelah beberapa menit saya dengar benturan suara kayak tabrakan begitu. Saya keluar dari rumah, ternyata si yang dipasang baliho ini sudah jatuh dari papan tekelamu, jatuh turun. Isak tangis pun mewarnai kedatangan jenazah korban di rumah keluarganya. Sementara peristiwa ini masih ditangani aparat kepolisian dari Polsek Guumdulako untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Kuala Kasulasi Tenggara, Tim Liputan, Anjus Kelaporkan.